Intro Pemirsa, di tengah era digital yang tengah marah, aktivitas vlogging menjadi sebuah tren baru yang berjamuran. Sebagian vlogger bahkan menjadi terkenal karena vlognya yang menjadi besar mendapat banyak follower. Salah satunya adalah Ria Ricis dengan karakter wanita muslimah yang ceria dan atraktif. Sosoknya selalu tampil menghibur masyarakat sebagai pembawa acara dan selebriti internet atau yang lebih dikenal dengan istilah YouTuber. Terhitung malang melintang di situs YouTube kurang lebih 4 tahun silam. Pemilik nama asli Ria Yunita ini baru-baru ini berhasil memperoleh 10 juta lebih subscriber. Atas pencapaiannya tersebut, ia mendapat God Play Button dan Diamond Play Button atas akun YouTubenya yang bernama Ricis Official sebagai penghargaan dari YouTube. Rasa syukur dan urayan air mata membasahi pipinya di detik-detik menuju angka 10 juta. Gak nyangka sih, cuman karena udah gak nyangka udah terlanjur ya, udah lanjutin target aja sekalian. Soalnya dari dulu yang gak ada cita-cita sama sekali, apalagi jadi YouTuber buat video segala macem. Karena emang pertama hobi kan, di Instagram juga aku hobi banget buat video-video. Kemudian ada tempat bikin video yang dengan durasi yang lama, yaitu YouTube. Akhirnya kita memang buat karya di YouTube bersama teman-teman yang lain juga. Dan selama dari 0 sampai 7 juta subscribers aku ngedit sendiri kan, sampe pagi. Buat apa-apa semuanya sendiri, bahkan baru punya tim belakangan ini doang. Jadi emang bener-bener. Ya gak ada di pikiran aku sama sekali. Ini Silver Play Button-nya Ricis Official itu dulu banget pertama kali ketika subscribernya 100 ribu. Kalau yang ini pelakat yang paling baru, Ricis TV 100 ribu juga, cuman dapatnya setelah sejuta subscribers. Tapi diamond, eh bukan, goldnya Ricis TV itu masih ketahan pemirsa. Jadi belum dapet ini yang Ricis Official, ini juga gold Play Button. Katanya 24 karat sih, cuman berat loh ini pemirsa nanti kamu pegang semuanya, ini berat banget. Perolehan 10 juta subscriber yang dilakukan Ricis dan tim tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Ricis yang mengawali eksistensinya sebagai selebgram harus mempersiapkan segala macam hal. Seperti memikirkan konten, berkolaborasi dengan rekan artis dan youtuber lainnya. Bahkan beberapa orang penting seperti pejabat negara, salah satunya orang nomor satu di Indonesia, Presiden Joko Widodo. Bahkan demi menghibur The Ricis, sebutan untuk fans setianya, Ricis dan tim bisa mengupload 3 video dalam sehari. Perolehan Ricis yang menembus angka 10 juta subscriber ini juga menandai posisinya sebagai youtuber nomor dua se-Asia Tenggara dan tujuh besar se-Asia. Alhamdulillah yang udah aku dapatkan di 10 juta subscriber tentu ya bertambah banyak ya jadinya The Ricis. Karena aku nyebutnya dari Cis, udah kayak keluar dari Cis terus ya pelakat-pelakat karena kan gak semua orang bisa dapat terutama diamond juga ya. Pertama kali di Asia Tenggara perempuan gitu. Karena yang kita lihat memang perempuan tuh jarang banget yang kelihatan gitu di orang-orang. Jadi aku sebagai perempuan pertama, aku pengen butuhin kalau aku perempuan dan aku bisa gitu. Ada juga sehari tiga kali upload pemirsa, aduh itu tim aku yang ngedit tuh aduh sampe pusing kali ya. Aku sampe malamnya aku infokan, besok tayang ini ya, oke besok paginya nanti jam segini tayang ini, jam segini tayang ini. Hah satu waktu yang tiga nih kak, iya, wah langsung padat semuanya kerja keras. Makanya ini tim aku tuh emang luar biasa banget, editor, DOP, manager semuanya udah yang kita kerja keras banget dibalik 10 juta subscriber sih. Sebenernya tuh lebih gimana cara kita penyampaian aja dalam video kali ya. Mungkin kan beberapa content creator ada yang beda-beda cara penyampaiannya. Ada yang misalnya minta subscribe-nya di opening, ada yang minta subscribe-nya di closing, ada bahkan dalam video gak minta subscribe, ada yang dikit-dikit ngomong subscribe gitu. Itu udah gantung kita aja cara penyampaiannya yang enaknya gimana dan isi contentnya gitu sih kalau kataku. Yang paling penting kita harus yakin pada karakter kita sendiri dan ya kalau bisa kita harus bangun karakter sendiri gitu. Karena setiap orang kan pasti punya karakter yang pengen dilihat sama orang. Kayak misalnya resis karakternya apa kerudung tapi mungkin aktif, mungkin youtuber lain karakternya apa yang mungkin konten-konten horror dia buatnya horror gitu. Tapi kalau misalnya untuk pemula ya coba aja semua content, kayak aku dulu aku coba semua content. Selain melakukan video vlog yang kejar tayang, Richis juga melakukan beberapa kegiatan seperti endorse dan menjual beberapa produk lainnya. Dari semua keuntungan dari tiap usaha yang ia lakukan, Richis mampu membeli rumah dan juga mobil. Terlebih lagi, dalam rangka merayakan 10 juta subscriber yang ia peroleh, adik dari Ustazah Oki Setiana Dewi ini akan mengajak 5 fans setianya berangkat umroh bersama Ria Richis. Nah itu dia pemirsa, aku bernazar untuk 10 juta subscriber, aku pengen memberangkatkan fans atau The Richis berangkat umroh minimal 5. Kita lagi pilih-pilih seleksi dari sekarang. Dan pengennya ntar tim kita juga menyusul, tapi ya masih dirahasiakan. Jadi buat teman-teman yang penasaran dan mau berangkat bareng kita, tungguin di Youtube-nya Richis. Richis Official dan Richis TV. Seleksinya sebenernya gak gitu susah bagi kita, karena sebenernya yang mau kita berangkatkan adalah pure, dari Richis lama, dari Richis yang udah bener-bener tau aku banget, tau tim aku banget. Dan yang pasti bukan followers, bukan subscribers baru. Jadi kita butuh seseorang, butuh orang-orang tuh yang bener-bener istilahnya tuh setia dengan kita, jadi kita udah pilih-pilih. Nominal yang didapatkan tentunya teman-teman bisa ngecek sendiri di web juga ada ya, tapi itu sebenernya bukan jadi poin utama bagi seorang content creator. Karena bagi Richis mungkin juga bagi kita-kita yang lainnya gitu. Yang paling pertama adalah isi konten. Jadi ketika kita bikin suatu karya, bikin konten, adsense atau uang tuh hal yang kesekian kali. Karena bagi kita tuh yang paling utama adalah fokus di konten. Bahkan sampai sekarang pun aku masih bingung hitung-hitungannya gimana. Apakah dari watch time-nya, apakah dari iklan-nya segala macam gak di skip dan lain-lain. Jadi buat Oke yang paling penting adalah kita fokus ke konten baru adsense sebagai bonus. Aku dapat rumah, mobil semuanya tuh gak cuma dari Youtube tapi gabungan dari semuanya. Cuma orang mikirnya beli rumah gara-gara adsense Youtube. Enggak pemirsa. Jadi itu sebenernya aku nabung dari dulu dari endorse Instagram. Kan juga Alhamdulillah aku masih jalankan endorse-nya. Jadi memang di Instagram banyak yang endorse Alhamdulillah dipercaya untuk mengiklankan sebuah produk. Aku juga jualan hijab Alhamdulillah juga tiap hari banyak yang beli. Aku juga jualan body lotion. Kan jadi emang aku semuanya tuh aku jual gitu. Jadi Alhamdulillah hasilnya kita beli yang biar keliatan gitu.